Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Triberata 12 Berita hari ini, Kapolba Sobelisi Tengah wujud nyata dukungan Polri dalam perkembangan atlet bola poli Kejuaraan bola poli Kapolri Cup 2023 resmi bergulis secara serentak di sejumlah provinsi yang terbagi dalam delapan zona Di Sulawesi Tengah, kejuaraan digelar di Gorbumi Kaktus, Kota Palu Yang secara resmi dibuka langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Paul Agus Nugroho mewakili Kapolri, Jenderal Polis Tiosigir Prabowo Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Paul Agus Nugroho dalam sambutannya mengatakan Kejuaraan kali ini merupakan sarana hiburan sekaligus menjaring atlet-atlet bibit bola poli agar mampu berprestasi Baik di kanca nasional maupun internasional Bola poli berdasar survei merupakan olahraga terfavorit keempat di seluruh Indonesia Ia juga mengatakan tingginya minat masyarakat tersebut menjadi bekal bagi Indonesia untuk berprestasi pada olahraga bola poli Kejuaraan kali ini merupakan wujud nyata poli mendukung perkembangan atlet bola poli Meski kejuaraan skala nasional, setiap tip diwajibkan menyertakan atlet muda daerah dengan diharapkan dapat melahirkan talenta muda berbakat dari daerah setempat Diketahui zona 6 dikutil oleh tim putra maupun putri asal Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara Para tim akan merebut dua tiket untuk masuk ke babak 16 besar yang rencananya digelar di Jakarta dan Gersi Dari Sulawesi Tengah, tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!